Al-Fatihah 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 Adalah ketinggian Allah di atas arsh dengan datnya. Ketinggian yang khusus sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Tidak mengetahui bagaimana Allah SWT beristiwa kecuali dia. Ucapan beliau, Dan istiwanya Allah di atas arsh adalah ketinggian Allah dengan datnya. Al-Arsh ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran telah menyebutkan beberapa sifat arsh ini. Di antaranya adalah bahwasannya arsh ini adalah makhluk yang besar. Allah ma'atakan dul arshil majid. Dialah Allah yang memiliki arsh yang majid, yang luas. Menunjukkan bahwasannya Allah, dialah yang memiliki arsh. Berarti arsh adalah makhluk yang dimiliki sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah. Dan disifati oleh Allah dengan al-azamah besar. Allah ma'atakan Rabbul Arshil Azim. Rabb bagi arsh yang sangat besar. Menunjukkan bahwasannya arsh adalah merebuk, dikuasai, dipelihara, dijaga oleh Allah. Allah beristiwa di atas arsh. Dan yang memiliki, yang menjaga, yang memelihara arsh adalah Allah SWT. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mensifati arsh ini dengan al-karamah atau al-karam. Wa Rabbul Arshil Karim. Dan Rabb bagi arsh yang mulia. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan bahwasannya, Arsh Allah ini dipikul oleh delapan malaikat di hari kiamat. Dan memikul arsh Rabbmu pada hari itu, di atas mereka ada delapan, yaitu delapan malaikat. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasannya arsh, ini adalah makhluk yang pertama. Para ulama berselisih pendapat, ini adalah perselisian di antara ulama ahlu sunnah sendiri. Jadi, manakah atau apakah makhluk yang pertama, apakah itu adalah arsh, Allah, atau kolam. Pena yang digunakan untuk menulis takdir ilayyumil qiyamah. Ada di antara ulama yang mengatakan, yang pertama adalah arsh. Dan ada yang mengatakan, yang pertama adalah al-kolam. Dan pendapat yang lebih kuat, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kami, yang kami belajar kepada mereka, bahwasannya, yang pertama adalah arsh. Di antara dalil mereka, ketika Allah SWT menulis takdir, yaitu dalam sebuah hadith, Allah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, disebutkan dalam sebagian lafad, Ditulis takdir, dan arsh Allah berada di atas air. Menunjukkan bahwasannya, arsh sudah hadap sebelum kolam. Sehingga, sebagian ulama kita, mereka berpendapat bahwasannya arsh, dia adalah makhluk yang pertama. Jadi, dia adalah makhluk yang pertama, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi. Ini adalah sifat arsh. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya, pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.